Oke teman-teman, so ya Jadi di video kali ini Gue gak akan pake cam dulu Karena ya biar Gampang gitu ya, ntar gue buat naro-naro Image segala macem Buat gak bantuin kalian ya teman-teman ya Soalnya di video kali ini Gue akan ngebahas tentang game pass ya Dan kenapa menurut gue ini game Salah satu ya Salah satu game paling pay to win Yang ada di Roblox Karena gue udah ngalamin sendiri gitu kan Tapi sebelum itu teman-teman Pernah gak sih HP kalian nge-lag gitu kan Lagi main, lagi nge-lag, lemot banget Pas lagi main Roblox Kalau iya gue punya solusinya buat kalian ya Yaitu Nox Cleaner Dengan Nox Cleaner kalian gak perlu takut HP kalian nge-lag atau lemot Karena Nox Cleaner punya fitur-fitur untuk membersihkan sampah Di HP-HP kalian ya Jadi yang udah gak berguna di HP kalian itu Akan dideteksi oleh si Nox Cleaner Dan dia akan ngebersihkan otomatis teman-teman ya Dan juga fitur untuk ngebuat game yang lagi kalian mainkan Itu jadi gak lemot lagi coy Mau tau gimana caranya? Ayo sini gue tunjukin Oke teman-teman Ya untuk gimana caranya Gampang banget kalian masuk aja ke Playstore kalian Kalian langsung aja cari Nox Cleaner Dan udah pasti yang paling atas teman-teman ya Nih yang warna ungu Kalian install aja langsung teman-teman Download install Kalian disini gue di install Gue langsung buka aja teman-teman Nah Ini adalah halaman utamanya Kalian bisa lihat tuh dibawa banyak banget ya Kita bisa langsung aja nih caranya Biar gak nge-lag teman-teman ya Kalian langsung aja bersihkan ponsel kalian cuy ya Gue yakin banyak banget ya Catch-catch kalian Kalian whatsapp Atau mungkin kalian lihat tiktok gitu kan Atau kalian lihat instagram segala macem Itu akan membuat hp kalian lemot gitu kan Jadi kalian bisa langsung aja pake Nox Cleaner ya teman-teman ya Ini fitur memang fitur utama teman-teman ya Untuk ngebuat hp kalian jadi gak lemot lagi teman-teman Liat kan sampe 1,05 giga guys Itu akan memperlemot banget sih hp kalian Nah oke teman-teman Setelah kalian sudah bersihkan nih HP kalian kan pasti panas tuh ya Nah ini kan ada fitur dinginkan CPU Kalian bisa pake langsung aja Untuk dinginkan CPU kalian gitu Jadi kalian hp kalian tuh gak terlalu panas Yang akan berakibat kalian gak terlalu nge-lag gitu Kalo main teman-teman ya Jadi ya di si Nox Cleaner juga punya fitur untuk kayak gini Bagus banget kan teman-teman Jadi hp kalian tuh gak nge-lag gitu kan Nah teman-teman Selain kalian bisa membersihkan Kalo kalian mau liat fitur-fitur lain Kalian tinggal klik aja klik lain teman-teman ya Eh fitur lain maksud gue Kalian liat aja disini banyak banget Ada buat mempercepat game Ada antivirus Ada untuk ngedinginkan CPU yang ada di depan Lalu kalian bisa kunci aplikasi Bahkan ada hemat baterai gitu Kalo misalkan kalian lagi di luar-luar Gitu ya Terus kalian baterai kalian udah mau habis Oke teman-teman Nah kalo kalian udah liat semuanya nih Gimana cara hp kalian gak nge-lag itu Kalian pake aja langsung mempercepat game teman-teman ya Ingat ya mempercepat game Bukan mempercepat yang hp ya Walaupun mempercepat hp juga bisa sih Tapi kalo misalkan game Itu dia bisa lebih spesifik nih Contohnya gue disini pake Roblox ya Karena kita kan mainnya Roblox gitu kan Dimana kalian suka nge-lag gitu kan Bang aku nge-lag banget kalo main di Roblox bang HP ku nge-lag-nge-lag gitu Panas gitu segala macem ya Kalian bisa pake aja mempercepat game Masukin Roblox Dia akan langsung otomatis teman-teman tuh ya Dia akan mengakselerasi otomatis game kalian Terutama Roblox Agar jadi tidak nge-lag teman-teman ya Nah ini dia teman-teman Setelah kalian main kan pasti HP kalian kan jadi Baterai jadi rada Pasti cepet abis gitu teman-teman Namanya kita main game kan Nah di NoxColiner juga kalian bisa langsung pake Fitur untuk hemat baterai ya teman-teman ya Kalian bisa liat ini Dia akan langsung memindai aplikasi mana Yang paling boros baterai dimana ya Kita lagi main Roblox Jadi ya kita akan Tahankan Roblox Karena kita gak mau kan Dikeluarkan gitu Aplikasi kita Makanya kita pertahankan Satu aplikasi itu Roblox Nah udah teman-teman ya Abis itu baterai kalian akan jadi Lebih apa ya Lebih awet pasti teman-teman ya Nah oke teman-teman Kalau kalian udah coba aplikasinya Dan kalian merasa puas gitu teman-teman Kalian bisa langsung aja Ke Playstore ya Beli rating teman-teman ya Beli rating Tergantung apa kalian suka apa Enggak gitu Kalau kalian sangat suka Kayak gue nih Gue yang sangat suka kan Gue langsung aja bintang 5 Dan gue langsung aja komen Komen yang bagus teman-teman ya Tolong ya Bagus banget APK jangan komen macem-macem gitu kan Langsung aja teman-teman ya Oke Kita langsung aja kembali ke videonya Dan jangan lupa Smartphone bebas sampah Nox Cleaner Solusinya Oke So ya Yang pasti Kalau kalian mau main game ini Dan mau dapetin Ya secret Apalagi shiny secret Atau apapun itu Entah kalian harus Bener-bener sangat 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 Beruntung Atau kalian harus Ya paling tidak Paytuin lah Supaya membantu ya Walaupun ya Tapi ngebantunya cukup banyak sih Cukup Cukup signifikan lah ya Oke Jadi untuk Game Pass teman-teman ya Gue akan Ngebahas Game Pass apa aja Yang ada di game ini Sekaligus Gue akan Sekaligus Sekaligus Gue akan Kasih rekomendasi ke kalian Kira-kira Game Pass apa yang Harus kalian beli Kalau kalian Memutuskan untuk Memasuki jalan Paytuin gitu Oke So Kita lihat dari Halaman Ini aja kali ya Atau dari sini aja nih Dari sini aja juga boleh lah Oke Oke dari yang paling pertama ya Oke ini Kalian bisa lihat Ini adalah unit-unit yang kalian bisa beli nih ya Dan ini Udah jelas Paytuin banget temen-temennya Karena damage-nya emang luar biasa Kalian bisa lihat tuh ya Ini Ini adalah unit-unit yang Istilahnya kayak premium gitu lah Jadi ada unit-unit premium kayak begini Ada unit juga yang dari Star ya Jadi di sebelah tuh ada kayak star Star pake bobuk gitu Jadi kalian bisa beli juga Tapi disini belum ada sih Kayaknya baru ada sampe Datoxion One Piece Apa sih? Strayer kayaknya ya Lupa lah Pokoknya kalian cari aja Di setiap map itu Ada dua ginian nih Ada dua tempat buat ngegaceng Satu pake Bobax Yang satu pake duit biasa Nah yang pake bobax Itu juga ya Paytuin seperti yang gue bilang ya Itu pasti statusnya jauh lebih bagus Daripada yang ada disini Dan ngedapetinnya pun Lebih gampang Harusnya Yang langkahnya ya Kalo pake bobuk oke Persentasenya sih So ya Kita bahas yang ada disini dulu ya Yaitu adalah Extra Equip Game Pass pertama kita Extra Equip Ini ya kalian bisa baca aja ya Equip 5 fighters Instead of just 3 Jadi kalian awal-awal Itu kalian cuma bisa 3 doang temen-temen ya Tapi kalo kalian punya Game Pass Ya Kalian akan langsung bisa Equip 1 lagi temen-temen Jadi total yang bisa gue equip Sekarang adalah 5 Temen-temen ya Kalian bisa liat nih ya Dan ini nanti Sebenernya kalian bisa upgrade lagi disini Di upgrade nih ya Upgrade Ya ada 1 lagi Kayaknya Extra Ada Extra Equip 1 lagi nih ya Tapi kalian mesti Paling gak Room 60 di Time Trial Gila gak sih Itu susah banget sih Tapi ada sih Ada Ada orang yang udah dapet gitu kan Artinya gak Gak impossible Tapi susah kalo kalian awal-awal Temen-temen ya Jadi kalo kalian Memutuskan untuk Jalur Paytuin Ini harus sih Menurut gue Ini harus banget dibeli Ini harus nomor 1 Yang harus kalian beli Ini Extra Equip Ini penting banget temen-temen ya Karena udah jelas Dengan tambahan 2 Fighter DPS kalian akan naik Jadi kalian ngebunuh Ngebunuh yang ini Pasti jadi jauh lebih cepet Temen-temen ya Alright next 2 Kalian Wah ini udah Gue gak perlu jelasin lah ya 2 Kalian Namanya jelas banget 2 Kalian Dan ini emang Ya harus gitu Udah penting banget Kudu harus Kalian beli Kalo kalian mau Paytuin ya Lalu kita lanjut 2x XP Oke Ini Ya Penting gak penting lah Bisa dibilang penting Bisa dibilang gak juga Kalo kalian ngincer untuk Apa ya Untuk progres dengan cepat ya Gue saran kalian untuk beli Karena ya jelas banget gitu kan Dengan 2x XP gitu Itu pasti gede banget Cepet banget cuy naiknya cuy Tapi ya Kalo gue ya Gue pribadi Gak penting-penting banget sih 2x XP Karena kalian bisa gacha doang gitu kan Kalian bisa gacha untuk Kasih makan unit kalian Sekali lagi ya Ini 2x XP ini dipake Kalo misalkan kalian pengen Kalian progres dengan cepat banget Temen-temen ya Silahkan beli kalo kalian mau Tapi gue gak Gue gak masukin ini sebagai daftar Yang harus kalian beli Enggak Oke Next Lucky Oke Ya ini ada 3 lucky temen-temen ya Kalo kalian perhatiin Ada lucky Ada super lucky Ada ultra lucky Oke Ini adalah Game Pass paling pay to win Yang ada di Roblox ya Jadi ya Seperti namanya luck Ya Kalo kalian beli game pass ini Kalo kalian perhatiin ini Di bawah nih Ini kan ada status Untuk luck kalian Temen-temen ya Nah Jadi kalo misalkan Kalian beli game pass yang luck Ini kalo gak salah Harganya cuma 90 90 apa 99 ya Ya Gue lupanya harganya berapa 99 Kalo gak salah gak sampe 100 deh Kalo misalkan gue salah Tolong dibenerin di komennya Temen-temen ya Nah untuk luck ini Dia nambah 1 luck Temen-temen ya 1 luck yang ada di bawah ini nih Dia nambah 1 luck Sedangkan kalo super lucky Ini nambahnya 2 Nambah 2 temen-temen ya Jadi kalo misalkan Kalian punya luck Kalian punya super lucky Itu kalian udah punya 3 gitu kan 1 dari lucky 2 dari super lucky Jadi totalnya kalian udah punya 3 gitu ya Temen-temen ya Kalo kalian beli lagi Ultra lucky lagi temen-temen Yang ultra lucky nih ya Ini harganya 2000 robux Imagine gak sih Kalian bisa liat temen-temen ya Yang super lucky tadi harganya 700 robux Sedangkan yang ultra lucky Dia 2000 robux Gila gak sih Tapi dia nambahnya 3 luck temen-temen ya Jadi total luck yang kalian bisa dapetin nih Kalo gue sekarang ya Itu adalah Yes 8 Kalian bisa dapet Total lucknya tuh 8 temen-temen ya Atau mungkin maksudnya sekarang Kayaknya 8,5 deh Soalnya gue belum Belum ngambil yang ada disini temen-temen nih Ya Disini ada luck lagi 0,5 Jadi kalo misalkan kalian Beli game pass Dan kalian dapet upgrade-nya juga Jadi maksimum Harusnya kalian punya 8,5 luck Dan itu sangat 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 berpengaruh Ya temen-temen ya Udah terbukti gitu kan Dari mocan Dari festive Ya kalian bisa liat temen-temen ya Gue belum beli kan Tenang aja ntar gue bakal beli ya Karena Ya ini Ini harus sih Gila nih game Seru kagak gitu ya Tapi bikin penasaran Dan Anehnya Dia Mahal gitu loh Game pass-game passnya gitu kan Dan emang harus beli gitu Kalo kalian mau dapetin cuy Enggak Seharusnya enggak sih Sebenernya enggak sih Cuman Sangat-sangat membantu sih Kalo kalian beli ya Sepertinya sih gue akan beli Karena gue butuh banget gitu kan Satu buat konten Satu lagi yang emang gue pengen dapet aja gitu kan Tapi kalo misalkan Kalian gak mau juga Sebenernya gak apa-apa Sebenernya gak apa-apa Tapi ya Lebih susah aja dapet ya gitu kan Mungkin ada beberapa yang dapet Secret shiny gitu ya Mungkin ya Itu Kayak Xiaomi gitu Dia OP banget gitu Dia hoki banget bisa dapet Shiny Tapi yang secret temen-temen ya Gila udah secret nih Shiny Imagine gak sih Gila itu hoki banget sih So ya Kalo kalian mau beli Silahkan beli Totalnya kalian bisa dapet 8,5 luck temen-temen ya Tapi kalo tanpa ini semua Kalian cuman punya 2,5 Ya Sejauh itu temen-temen Sejauh itu 2,5 sama 8,5 ya Makanya ini Ya seperti yang gue bilang tadi Salah satu game paling pay to win Yang ada di Roblox temen-temen ya So Kalo gue bilang nih Harus apa enggak Kalo kalian mau Lebih cepet lagi Untuk progressnya Untuk dapetin semua unit-unit secret Yang GGGG gitu ya Yang damagenya udah ampe em-em-an Apalagi yang shiny Ya Shiny Shiny mythical Shiny Apalagi shiny secret Ya itu Gue rasa kalian butuh ini sih Mempercepat lah temen-temen ya Mempercepat dan mempermudah gitu kan Kalo kalian gak punya ya Ya udah Good luck gitu ya Semoga kalian bener-bener luck Untuk mendapetin itu Alright Next Yaitu The Small Backpack Ya Ini kalian akan dapet 200 extra inventory slots Eh Ya Mungkin bagus Mungkin juga tidak Kalo kalian pengen naikin Apa ya Pengen naikin XP unit kalian dengan cepat gitu kan Ini kan Gue kan maksimum sekarang Cuman 275 Nah ini gue gak beli sama sekali Jadi kalo misalnya kalian beli yang tadi Itu harganya murah sih 99 robux temen-temen ya Not bad sih 99 robux Kalian dapet 200 extra Hmm Not bad Not bad Kalo kalian mau beli silahkan Tapi Kalo menurut gue sih Ya Gak penting-penting banget lah Gak penting-penting banget ya Lalu lanjut lagi Yaitu adalah Big Backpack ya Sama aja kayak Small Backpack Bedanya dia nambah seribu Ya Kalo kalian mau beli Silahkan It's okay Beli aja Kalo kalian kelebihan bobak gitu Mungkin kan Lalu Next Nah ini VIP temen-temen ya VIP ya Jadi Menurut gue temen-temen Kalian harus sih beli VIP ini Kalo menurut gue ya Gue akan beli sih ntar VIP gue bakal beli Kenapa? Karena kalian bisa baca 25% of stars Nah ini temen-temen ya Ini adalah Diskon Diskon setiap kali kalian ngegaca ya Jadi kalo contohnya Contohnya ya Ini sekarang adalah Harganya 40M Temen-temen ya Ya harganya Akan dikurangi 25% Jadi maybe Mungkin akan Sekitar Ya Segini 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 Gue males ngitung Kalian bisa liat berapa tuh ya Temen-temen ya Dan itu Lumayan pake banget Why? Karena harganya udah mulai mahal Kalo kalian masih awal-awal 25% itu sedikit Tapi kalo kalian semakin tinggi 40M Nanti mungkin next update 100M Terus mungkin nanti 200M Atau bahkan mungkin 1 billion Itu pasti ngaruh banget sih 25% Ngaruh pake banget temen-temen ya Jadi ini Salah satu yang harus kalian beli sih VIP sih Why? Kenapa? Hanya karena 25% off Udah itu doang Gara-gara diskon Spesial VIP fighters Meh Masih banyak unit-unit yang bagus VIP nametag Bonus aja itu lah ya Oke next Yaitu adalah fast open Oke Kalo menurut gue sih Gak begitu penting ya temen-temen ya Karena Ya Kalian Punya banyak waktu kan Gak ngapa-ngapain juga gitu kan Jadi gue rasa kalian gak butuh cepet-cepet lah ya Jadi ini gak begitu penting Tapi kalo kalian Pengen progress lebih cepet lagi ya Lebih cepet daripada Orang-orang yang gak pake Ya silahkan pake Ya tapi gunanya Sekali lagi Ini 400 Robux temen-temennya Lumayan mahal Dan dia gunanya hanya untuk Mempercepat kalian ngebuka Stars temen-temennya Gue contohin Mempercepat ini Udah itu doang Udah Itu doang Gak ada lagi temen-temen ya Kalo kalian mau beli Silahkan oke Next Yaitu adalah multi open Ini harus Ini harus temen-temen Kalian harus beli temen-temen ya Harus kalo menurut gue Why? Karena dia akan mempercepat Kalian untuk nge-gaca Karena dia nambah 2 lagi temen-temen ya Sekarang jadi maksimumnya Harusnya ya 6 bisa 6 ya Karena gue Ada yang gue belum ambil lagi disini Nah ini ada nih Extra start lagi Jadi harusnya Sekarang kalian bisa Ngebuka langsung 6 temen-temen ya 6 bayangin temen-temen ya 6 langsung ngebuka 6 Tapi ya sekali lagi Kalian harus siap duit Itu 6 gak Nggak 40M ngebuka untuk 6 Enggak Ini 40M untuk 1 bintang Jadi kalo 6 ya 40 kali 6 240M Dalam 1 kali gaca Ya Ya itu temen-temen ya Tapi ya itu mempercepat Sekali lagi itu mempercepat kalian Untuk dapetin unit yang kalian mau Udah jelas lah ya Alright next Yaitu adalah teleport Ya kalo kalian males Kalo kalian gabut Ya Kalian mager gitu ya Kalian mager banget jalan gitu kan Kalo Tempat gede ya temen-temen ya Ini tempat lumayan gede loh temen-temen Jadi kalo misalkan kalian Baca nih Biasa kan ada kayak Time trial starting Nah kayak gini nih Ya kan Nah kalo misalkan Waktunya tinggal 60 detik Dan kalian ngerasa Wah gak cukup nih Waktunya buat lari ke time trial Dimana time trial kalian mesti ke Teleport Ke tempat pertama Nih Nomek ya Jadi kan kalian masih jalan jauh gitu kan Ya kalian bisa pake teleport nih Yang ada disini nih ya Cuman gue gak bisa Karena ya gue gak beli Gak guna juga buat gue gitu kan Tapi kalo kalian mau beli Ya silahkan gitu ya Tapi gue gak sih Menurut gue ini gak penting banget Buat dibeli temen-temen ya Kalo kalian kebanyakan Bobok mungkin Bisa beli Oke next Yaitu adalah Magnet Temen-temen ya Ini 100% Kalian harus beli Kalo kalian mau FK Ini harus beli Ya kalian bisa baca Gunanya buat apa Dia akan nge-pick up Apapun ya Yen Atau mungkin kalo di pas time trial Buat dapetin Luck boost Buat dapetin money boost Buat dapetin XP boost Itu dia otomatis Ngeambil temen-temen ya Kalian gak perlu lagi Ambil secara manual Ini penting banget Kalo menurut gue Untuk gue yang Content creator ya Gue kan suka FK gitu kan Gue sering tinggal tidur aja Gitu temen-temen ya Ini penting banget Jadi gue gak perlu Tungguin Setiap saat Untuk ngambilin Duitnya temen-temen Ini kan kalo mati Nah ada duitnya tuh ya Dia akan langsung masuk ke gue Kenapa? Karena gue udah punya Magnet temen-temen ya Kalo kalian gak punya magnet Itu duitnya akan ada di bawah Dan kalian harus ngambil loh Ngambil manual kayak gitu temen-temen ya Gak enaknya kayak gitu Makanya ini gue bilang Harus kalian beli temen-temen ya Oke next Auto clicker Oke buat yang kalian gak tau Auto clicker ya Kadang-kadang suka kalian nanya Bang itu kok di bawah Ada kursor lagi Satu di bawah Itu kursor dari mana bang? Nah kursor itu adalah Auto clicker Dimana kalian Harusnya ya Ini gue retweet dulu oke Harusnya kalo kalian Gak punya game pas yang auto clicker Pas kalian ngeklik musuh Ya Itu kalian mesti ngeklik ini terus Untuk nyerang temen-temen ya Harus ngeklik ini terus Untuk nyerang Jadi sebenernya karakter kalian Itu bisa nyerang tuh Kalo kalian perhatiin ya Itu karakter kalian bisa Nyerang temen-temen ya Tapi Kalian mesti klik kayak gini-gini mulu Ya Entah kalian pake auto clicker Atau kalian yang manual Pencet-pencet kayak gini Dan gunanya auto clicker Ya untuk Mempermudah aja sih Jadi dia ngeklik otomatis Temen-temen Jadi kalo kalian klik musuh Ya otomatis udah Gak perlu ngapain-ngapain lagi Kita bisa gerak-gerak gitu kan Kita bisa klik ini Kita bisa gaca Gitu temen-temen Contohnya kayak gitu ya Jadi kalo menurut gue Ini penting sih Tapi Mungkin kalo Untuk kalian Kayaknya gak penting-penting banget ya Mungkin ya Kalian bisa skip aja sih Kalo kalian udah punya magnet Apalagi kalo kalian udah punya magnet Gue rasa kalian skip aja sih Ya Ini skip aja Tapi kalo gue Gue butuh Jadi gue akan ambil Lalu yang terakhir temen-temen ya Ini yang terakhir Yaitu adalah Sprint Oke Ini Penting Ini penting Ini penting banget Buat apa? Buat time trial temen-temen ya Dimana gue udah ngerasain sendiri Waktu itu Sisa 1 detik Gara-gara sprint Gue selamat Itu literally Waktunya tinggal 1 detik Temen-temen Clutch banget Dan Gue berhasil time trial Lanjut ke stage lanjutnya Gara-gara gue punya sprint Sebenernya bukan gue Sisi Logan sih Tapi ya Logan kan punya sprint Kan yang artinya ya Ini sprint ngebantu banget Tapi Secara general Kalo kalian jarang time trial Kayak gue ya Gue jarang nih time trial Paling cuman kalo live streaming doang Gue time trial gitu kan Gue kebanyakan AFK sih di game ini Gue AFK Gue tinggal tidur Sambil gue nge-gacha gitu temen-temen ya Kalian gak butuh-butuh banget sprint sih Karena kalian juga udah punya mount kan Ini ada mount kan nih Mount ya Ini ada mount Kalian bisa unlock aja Dan ini nambah speed kalian Lumayan temen-temen ya Jadi kalian sebenernya Gak butuh-butuh banget Untuk sprint Tapi kalo untuk time trial Gue rasa butuh sih Gue rasa butuh Karena gue udah ngerasain sendiri ya Oke Ya Itu dia untuk bahasan semua game pass temen-temen ya Simple Padat Gue gak pake cam Sekali lagi mohon maaf Karena ya gue akan Taruh-taruh info segala macem Nanti di atas gitu temen-temen ya Di layar Pokoknya di layar kalian lah Oke Ya itu aja untuk video kita kali ini Untuk konten selanjutnya di ini Gue gak tau di Di sumpah Di Anim Fighter ini Gue gak ngerti pak Bikin kontennya Gue gak ngerti sama sekali sumpah Mungkin nanti gue akan belajar Sama Mamang Pestip dulu gitu ya Mamang Pestip jago bikin konten ini Jadi gue harus belajar sama dia dulu nih Kayaknya nih Oke temen-temen Thank you buat kalian semua yang udah nonton Dari awal sampe akhir Sekali lagi Kalo kalian mau aja temen-temen ya Kalian pay to win Tapi kalo gak mau ya Gak usah Gak usah diikutin Gak usah komen Buat yang gak punya bobak Gimana bang Buat yang gak punya bobak Ya satu-satunya Cara kalian adalah Upgrade Udah Itu Itu doang Cara satu-satunya kalian Kalo kalian gak mau pay to win Upgrade nih ya Kalian dapetin semua dari upgrade Itu doang Temen-temen ya Oke Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang udah nonton Dari awal sampe akhir Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Kalo sesuatu juga apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya Goodbye Coo Star Plus Star Plus Star Plus Star Plus Terima kasih.